kemudian di bagian atas nih sini guys nah ini ada steam cuma dia masih ada tulisan beta oke guys disini kita sudah masuk ya ini di dalam game GTA 5 kembali lagi bersama saya di channel wayojekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aja guys ya ini bahwasannya ada update baru untuk aplikasi game hub ya ini versi 3.0.2 nah ini menambahkan steam account guys ya wah mantap ya guys ya karena ada saya punya beberapa game yang original di steam mungkin nanti kita bisa coba mainkan di sini ya guys ya kemudian ini menambahkan steam profile page menambahkan steam game library mantap cuy kemudian juga disini mengizinkan pengguna untuk download ya dan juga meluncurkan game dari steam mantap ya kemudian juga disini menambahkan local mobile game list page enable to import of local mobile games ya mantap guys kemudian juga disini menambahkan virtual button mapping for most wheel scrolling ya kemudian juga disini ada support for nova dualite controller kemudian pc link streaming dan pc emulator menambahkan progress notification wah banyak banget guys ini ya tuh oke configuration pc emulator virtual button violet memperbaiki masalah suara ya background pc emulator kemudian juga disini memperbaiki masalah startup screen untuk games dogs warcraft 3 just chose kemudian apalagi tuh ya kemudian pc emulator support most capture mantap ya kemudian juga ada memperbaiki masalah steam games ya yang crash wah banyak banget guys tuh ya kemudian juga memperbaiki masalah yang diketahui ya oke disini seperti biasa kita akan coba tes nanti ya di game sejuta umat teman-teman GTA 5 di versi 3.0.2 ini ya oke disini saya akan coba update kan terlebih dahulu teman-teman ya seperti itu nanti kita kebalik lagi setelah update sekaligus nanti kita lihat setting settingnya guys ya oke oke guys disini kita sudah update ya nih untuk game hubnya ke versi 3.0.2 guys tuh size nya sekitar 113.0 MB ya nanti teman-teman yang mau coba update juga saya sertakan seperti biasa di deskripsi box ya oke langsung aja guys kita buka ya aplikasinya nih oke ini ya tampilan awalnya setelah update teman-teman jadi seperti ini karena kita nanti akan coba tes gamenya GTA 5 aja dulu oke dan yang lain-lainnya saya sudah coba tes sebenarnya jadi yang memang disini kayak Resident Evil 3 remake itu lebih stabil di Winlator ternyata guys nah cuma disini saya penasaran dengan tadi di awal tuh untuk notifnya ada update untuk steam guys nah untuk mengetahui itu teman-teman bisa langsung saja ke view gallery games ini nah kemudian di bagian atas nih sini guys nah ini ada steam cuma dia masih ada tulisan beta nah ini game library yang saya sudah install di dalam smartphone nya kemudian ada mobile games ini saya nggak coba PC games ya ini sama jadi kita nanti tuh pakai yang PC games atau emulator ini runtime nya seperti ini framework nya sudah terupdate dan sudah kita install juga ya versi 1.1.5 nah untuk steam ini kita nggak bisa login nggak tahu kenapa guys contoh ya kita coba login aja yang steam game library ataupun semuanya deh yang personal dulu aja kita coba login seperti ini kita masukkan kode juga ataupun ya username nya kemudian password nya dia yang masih nggak bisa login guys contoh nih kita akan coba gunakan pakai QR nya ya nah ini saya pakai QR nya guys langsung aja biar lebih simpel nih saya langsung pakai QR nya tapi dia nggak bisa tuh disini katanya violet ya nggak bisa kita koneksikan violet to first QR kode katanya ini nggak tahu kenapa guys tuh mungkin masih belum stabil ya untuk di bagian steam nya padahal ini kalau kita bisa login untuk di steam nya mantep banget coy ini saya ada beberapa game yang saya beli di steam jadi nanti kita bisa mainkan disini gitu coy ya mungkin nanti prinsipnya kayak remote gitu ya di laptop gitu guys untuk gamenya karena ya itu untuk steam itu teman-teman wah keren juga ya teman-teman ya jadi nggak harus ribet pakai PC link jadi nanti kita bisa gunakan steam ini gitu guys ya cuman sayangnya disini kita masih belum bisa login gitu teman-teman ya meskipun disini kita juga gunakan tadi QR nya saya scan lewat sini itu masih nggak bisa guys oke mungkin semoga aja nanti kedepannya bisa login nanti saya akan coba tes tes terus semoga mungkin ini karena pas pertama kali update saya perlu pembaruan dulu gitu guys ya jadi disini saya masih kesulitan untuk login nya oke disini langsung aja ya kita coba ke GTA 5 apakah dia lebih stabil guys disini ya di POCO F6 oh iya guys ya saya coba tes ini di POCO F6 dan saya langsung saja koneksikan dengan stick ya nyekanemesis nya oke untuk settingnya guys kita coba kesini dulu aja ya kita kesini dulu oh tapi bentar ini ada eee geter-geter terus guys disini ada notifikasi steam service nah steam service ini gatuk kenapa game update terus nyala itu mungkin karena tadi kita coba masuk kesini dan minta QR ya nah masuk kesini nah dia disini error kayaknya guys tuh dia aktif-aktif terus ini ya untuk steam servicenya ini gatuk kenapa nih ya mungkin ini karena bug dan belum stabil kali ya karena dia juga loading-loading terus nih untuk QR nya dia nggak nggak konsisten nggak stabil guys gitu jadi kita coba keluar dulu aja ya coba keluar dulu aja kita bersihkan dulu riset aplikasinya atau kita seperti ini aja masuk ke info aplikasinya kemudian kita paksa berhenti dulu kalau sudah patah bersih kita masuk lagi ke dalam aplikasinya aplikasinya seperti ini guys ya Nah kemudian langsung aja disini kita ke sini nah ke eee library ya ke library lagi nah ini kan ada PC link steam streaming ya Nah ini kalau pakai steam lebih enak gitu maksudnya guys Nah kita kesini kita gunakan PC games nah ya kita coba kesini dulu kita klik kemudian di sini teman-teman kita coba setting dulu masuk ke game setting di game setting kita gunakan settingan nya default yang sebelumnya kita pakai guys Nah semoga nanti bisa lebih stabil ya oke nah seperti ini compatibility nya seperti ini kita gunakan untuk layernya proton 9.0 controller saya sudah edit juga sudah setting ini sudah koneksikan ya dengan enable control support kemudian komponen ini aja sih yang penting sih komponennya Oke Nah kalau sudah ya kita tinggal masuk aja ke dalam gamenya dan btw teman-teman disini ternyata untuk notip-notip ini steam service dia masih ada guys ya ini enggak tahu kenapa nih error kayaknya nih guys ya seperti itu oke ya di sini langsung aja jadi teman-teman kita coba ya kita coba langsung saja masuk ke dalam gameplay dari GTA 5 apakah dia bisa lebih lancar atau malah nge-lag setelah update ke versi 3.0.2 ini guys oke ya kita langsung nanti masuk ke gameplaynya oke guys di sini kita sudah masuk ya di dalam game GTA 5 dan di sini kita dapat di 29 sampai 30-an dan fps aja tuh teman-teman untuk fps nya Nah teman-teman bisa lihat Oke jadi kalau menurut saya sih ini masih cukup worth it lah guys ya untuk dimainkan dan juga ini masih cukup lancar guys ya itu ya karena kalau kita coba lihat sedih apa namanya di winlator ketika saya coba gunakan atau mainkan game GTA 5 itu bener-bener nyenet-nyenet enak parah sama sekali ketika ngendarai mobil seperti ini dia enggak selancar kayak gini guys kalau ini enak banget ya Hai ini enak banget lancar banget coy tuh beloknya kemudian jalan ya kenceng juga pakai mobilnya juga lancar guys gitu ya tuh enak kan gitu ya tuh belok-belok gitu ya enggak ada starter sama sekali guys ya enggak nyedet-nyedet gimana gitu ini aman ya masih nyaman buat jalan-jalan main main quest juga masih oke sih tuh guys ya ini di GTA 5 pakai game hub 3.0.2 oke kurang lebih performanya seperti ini guys wow rem 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 wis ini udah ke mau ke malam hari ya udah mau ke malam hari lampu merah kita tabrak aja hijau kebetulan hijau oke kurang lebih seperti ini dan ya versi ini sangat mengganggu guys sangat mengganggu kenapa ini notifikasi steam nih tuh steam service terus muncul dan dia geter-geter terus guys nah ini nih ini kayaknya yang harus dipik klik nih nih ini enggak enak banget guys ya enggak tahu kenapa nih Oke barusan ada starter sedikit ke 0fps ini mungkin gara-gara ini ya nih gara-gara ini nih selalu muncul gitu guys ya jadi ya semoga nanti di update selanjutnya ini bisa diperbaiki ya steamnya juga supaya bisa di login kan saya coba beberapa kali nggak bisa login gitu ya ke steamnya gitu teman-teman ya saya pengen lihat game library nya gitu kan nanti kita bisa coba mainin atau enggak apa gitu guys itu saya penasaran guys dengan steam itunya ya steam link nya kayak gitu Oke teman-teman sampai itu aja ya untuk review game HP terbaru PC 3.0.2 saya coba tes ini di Poco F6 ya GTA 5 nya ini yang saiznya 115 giga guys ini game ini tuh saiznya 115 giga guys saya coba install di smartphone atau di Poco F6 Oke semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap ya kita lanjutin guys mainin GTA 5 di game hub 3.0.2 dan saya coba tes di Poco F6 mantap kita jalan-jalan malam nih oh we the oh 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 Wow oh oh